Tradisi di Arab tahun 570 Masehi saat itu adalah menyusukan anak bayi mereka kepada wanita bedalaman Dengan tujuan agar badannya kuat dan bahasa Arabnya bagus Pada suatu hari, Abu Kabeq Syah yang bernama asli Al-Kharif bin Abdul Uzza bin Rifahah dan istrinya yaitu Halimah Sa'diyah binti Abu Dhu'aib Serta seorang anak kecilnya berangkat ke Mekah Mereka berangkat bersama rombongan yang berisikan wanita-wanita yang semuanya mencari anak bayi untuk disusui Mereka mencari penghasilan dengan menjual jasa menyusui bayi penduduk Mekah Mereka ini berasal dari Bani Sa'dek bin Bakar Yang mana Sa'dek bin Bakar adalah keturunan dari Khois bin Aylan bin Muldur bin Nizar Mengenai nasab bisa dilihat kembali di kisah ke-12 Mereka tinggal di wilayah berjarak lebih dari 70 km sebelah barat daya kota To'if Halimah Sa'diyah Halimah orang Bani Sa'd maksudnya Bersama suami dan anaknya mengendarai seekor keledai berwarna putih dan seekor unta tua yang tidak menghasilkan susu setetes pun Malam harinya saat di perjalanan Halimah dan rombongan besarnya tidak bisa tidur karena anak-anak mereka menangis kelaparan Mereka pun tiba di Mekah dalam kondisi kelelahan dan perut yang lapar Di sana mereka langsung mencari anak untuk mereka susui Setiap wanita dari Bani Sa'dek ditawari untuk menyusui Nabi Muhammad SAW Namun mereka semua menolaknya setelah diberitahu bahwa baginda dalam kondisi yatim Mereka mengkhawatirkan pembayaran upah susuannya Tiba saatnya mereka semua untuk pulang ke Bani Sa'dek Masing-masing dari wanita itu sudah mendapatkan bayi untuk disusui kecuali Halimah Halimah lalu berkata kepada suaminya Demi Allah aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa anak yang bisa aku susui Demi Allah aku akan pergi ke anak yatim itu untuk mengambilnya Suaminya menjawab Mudah-mudahan Allah memberi kita keberkahan dengan anak yatim itu Halimah Sa'dek akhirnya mengambil Nabi untuk disusui Karena tidak mendapatkan anak lain untuk dapat dia susui Selamat menikmati